Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen namatin game The Cup masuk ke chapter 8, iya ini chapter terakhir Kenapa gue tau? Soalnya gue udah mainin game ini dari awal sampe akhir secara langsung Karena emang gamenya seseru gitu sih Jadi kita langsung ngelarin aja chapter 8 Dan bagaimana nanti impresi akhir gue, kita akan bahas nanti di akhir video Tapi yang sekarang kita bakalan namatin gamenya, langsung masuk ke gamenya ya, yuk Charlie told me you wouldn't leave for Mars before you caught us Supplies were running low, and you were afraid to return to Mars without the captain You'd face the Tesla City Tribunal All dreams of promotion would vanish And the riddle of my immunity would remain a mystery But Charlie was growing pale and weak So I hid him safely in Alphaville And I ran back to your group to use myself as bait Okay, barbarian bastard Okay, kita masih tetep menolongin si Charlie ternyata Kita gak bisa lari-lari Ayo, kita serbu Botanical Garden Semuanya silahkan tolong Kapten Charlie Oh, Kapten dan Charlie Keren sih Ini kalau Oh, aman Bisa begitu Bisa begitu Berarti mereka tuh gak tau ya kalau Charlie itu baik ke kita ya Radio Nostalgia Radio Nostalgia Oh Wah, dia lagi Yang pakai alat tangkap kumbang Oh no, oh no Nah, mampus tuh Ih, gak kenapa-napa Curang amat Ya, elah Apa-apaan ini Nah, sip Aduh, aduh, aduh Nyangkut, nyangkut Yah, mampus dah Aduh Aduh Aduh, apaan sih Ah Nah Apa lagi nih Oh, untung lah Bermasalah Bagus, bagus, bagus Oh, jadi kita bayuan lari nih Lah, dinyerah Oke Malah selanjutnya lagi Wah, bagus Untung kita banyak saudara disini Eh Kayaknya gue harus di atas Blisonnya deh Awok kan Bener Wah, seru Menarik banget ya Ada giniannya juga Apa gue mentokin terus ya Sekarang gue coba Pindah sebelum diusir Bisa gak? Oh, bisa Bisa pindah sebelum diusir Oh, oke 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 selamat menikmati oh akhirnya gue gak tau gue dalam hati gue ngitung aja pokoknya udah mau 8 detik gue harus pindah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 designer babies create your perfect child hah yo 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 yuruc tuh 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 Oke Kok kayaknya bisa deh Bentar Untung lah mengulangnya dari sini aja Gak dari tempat tadi lagi Gak bisa kayaknya Oke gue lanjut dulu Ada apa sih? Nah harusnya kalo ada sesuatu kan Ada asep-asepnya gitu kan Yang tadi sih gak ada ya Kemungkinan Itu bukan This This ain't no Sangerilla Oh Eh bentar bentar Di atas ada sesuatu kan? Oh siapa tau bisa lewat atas ini This was a good motivator Nooo Humans will be survived with plastic bags and the alligators So make the most of your time The apocalypse is a good motivator The coincidence that we are at the right distance from the sun Is a reason we exist so you might as well have some fun Hmm Huh Huh Hmm Hm Hmm Hmm tem Bagus sih asik-asik sih Nih ada sesuatu sebelah sini Aduh 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 Bisa Apokolivator 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa dia gak ngajar oh ini dalam gedung aku nyium kakinya satu lagi berarti si head security ya oh sini satu lagi ah kena lagi mana lagunya lah aduh kepencet okei aduh kenapa gue gak bisa ya oke ya elah musiknya mana ini kayaknya sih gara-gara tinggi aduh aduh terlalu terburu-buru ya ampun gue salfok sama yang barusan keluar tuh tadi pakai baju ijo tuh apa si apa si oke oh amankah video-video-video apa lagi ini balap-balapan sekarang komplit ya oh satu lagi oh satu lagi oke masih lama gak ya seru sih seru kenapa sih kalau dia didiemin tuh malah nyium kakinya sendiri exit waduh oh wow ada teman-teman kita ternyata jadi kita tuh bukan manusia satu-satunya ternyata ya tapi ada suku lain wih apa itu wah terpojok oh radiasin level disini udah terlalu tinggi wah oh dia gak berani nyerang ya ini berarti artinya dia kuat gitu sama radiasi-radiasi ini gua spam aja takutnya ada nih kelewat gelap banget lagi gak bisa liat apa-apa kita tinggalnya disini kita tinggalnya disini atau enggak lah kok bisa dia dimana semuanya wah satu lawan banyak oke dia yang rancangan nyergap malah dia yang kesergap ayo lu mau apa lu siapa namanya carol ya nah oh 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 wow 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 Terima kasih telah menonton! Kami, Orkansi Barbarik, tidak akan menjadi alatmu untuk menjaga eksperimen penyelitian yang terbuka dengan siwilisasi yang terbuka di Mars. Jangan datang kembali lagi di pesawat luar. Menggantikan badan-bahanmu di pakaian yang buruk. Jika kita menemukanmu lagi di dunia ini, kita akan menyerahmu semua. Apa yang kamu dan Mars melihat sebagai pos-apokalypsi, sekarang adalah rumah kita. Sejujurnya di dunia ini bergantung kepada kita. Wah, keren-keren. Jadi, bumi itu sudah dikawasain sama tim-timnya si Orpen ini. Ternyata banyak banget anak-anak yang ditinggalkan. Oh, udah abis. Wah, keren-keren. Ya, berarti gua nggak lengkap dong ya, nyari-nyari barangnya. Oke, ini hasil pencarian gua. Buku masih kurang tiga. Burbsnya lengkap. Terus apa lagi nih? Radiosinya lengkap. USB-nya kurang satu. News paper kurang satu. Video juga kurang satu. Sama ini luxury-nya kayaknya... Eh, mungkin ada yang kurang kali ya. Gua juga nggak tahu sih sebenarnya. Ya, tapi yaudahlah. Gua nggak bakalan ngompletin juga. Udah cukup gua sama game ini. Gila ya, gokil ya. Si karakter kita bocah itu bener-bener badass banget sih. Melindungi kaumnya yang ada di bumi ini. Bener-bener ngejagain mereka terus juga. Meskipun kita tuh udah hidup secara... Apa ya, primal tuh apa? Buas lah, liar lah. Tapi kita masih bisa menghargai si Charlie. Dan merawat Charlie dengan layak lah. Juga warga-warganya yang barbarian juga itu bisa nurut gitu sama karakter kita. Padahal dia tuh kan memakai kostumnya kan sama, sama musuhnya. Jadi menurut gua sih mereka masih punya pikiran dan akal yang sehat sih. Makanya bisa ngebedain mana yang lawan mana yang kawan. Ternyata lukisan yang diawal di chapter 0 itu adalah ending dari segala ya ternyata. Semuanya udah diliatin di situ, pengalamannya. Bagus sih menurut gua game ini gila. Cuman ya tadi kan gua udah play yang collectibles apa yang udah gua dapetin. Dan ternyata nggak sempurna. Masih ada beberapa 1-2 yang kelewat. Gua nggak tau itu dimana. Padahal gua udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi ya pasti ada yang kelewatan dan gua nggak akan berusaha untuk komplitin kayaknya. Mungkin di channel lain ada yang berusaha ngomplitin. Tapi ya ini usaha gua dari awal sampai akhir. Gua mampir sana sini yang sekiranya gua lihat ada kemungkinan benda-benda tersembunyi ya. Yaudah itu aja. Gua nggak tau sih kalo misalkan kita komplitin apakah dapet ending khusus atau apa. Tapi kalo gua liat sih kayaknya nggak ya. Nggak mungkin. Ya untuk impresi akhir gua di game dekat ini. Ternyata dengan harga yang murah menurut gua. 9,99 dollar tuh termasuk murah loh untuk gameplay yang gua tamatin ini sih 3,5 jam ya. Karena gua mati-mati mulu. Kalau misalkan Zero Death itu berapa jam maininnya. Tapi untuk 3,5 jam buruk atau nggak sih? Ya lumayan buruk sih sebenernya. Karena gua banyak mati-mati nggak penting mati-mati konyol kayak gitu. Tapi ya untuk gameplay yang asik kayak gini. Apalagi tiap chapternya itu menawarkan pengalaman bermain yang berbeda. Menurut gua sih 9,99 dollar ini termasuk murah sih. Dan kalo misalkan harganya itu 12 dollar menurut gua masih oke sih. Ya makanya ini hoki banget. Karena masih diskon sebenernya dari 14,99 dollar. Jadi 9,99 dollar gue nggak tau sampe kapan. Dan juga mungkin setelah video ini di-upload harganya udah balik normal gue nggak tau. Ya kalo misalkan dapet harga yang dibawah 10 dollar sih harusnya langsung ambil aja ini game. Karena seseru gitu. Terus juga art style-nya asik banget dilihatnya. Visualnya enak dilihat. 3D-nya masih oke. Lihat-lihat ya. Terus gua nggak tau ya ini ada campuran hand-drawn juga atau nggak. Tapi di beberapa karakter itu gua kelihatannya kayak hand-drawn. Dan kalo scene-scene khususnya itu kan dia pake child art ya. Karena si karakter kitanya itu dia ngegambar di dinding. Makanya gambar-gambarnya itu basisnya adalah kapur. Gambaran kapur di goa gitu loh lukisan goa. Ya jadi menurut gua sih secara visual dan tampilannya itu dipikiran dengan baik-baik sih sama developernya ini. Nggak main-main. Soalnya setiap chapter aja itu tampilannya nggak ada yang sama. Nggak ada yang mengulang juga. Selalu dipikirin tampilannya tuh dibikin beda gitu. Jadi udah pasti kitanya yang main tuh nggak merasa bosan. Apalagi gameplaynya sendiri juga beda-beda kan. Dari awal yang lari-lari. Terus ada lompat-lompat. Terus ada manjat-manjat. Ada juga berenang. Ada juga terbang. Terus juga ada Nagison juga. Ya ini variatif sih. Salut gua sama developernya. Karena seharusnya sih game ini pendek ya menurut gue. Di game sependek ini. Dia bisa nawarin pengalaman buat main yang pek banget. Makanya good job sih. Terus juga ceritanya lumayan menarik. Sampai akhirnya juga gue berasa apa ya. Jiwa kepahlawanan si karakter kita itu. Buat membela bumi itu. Berasa banget. Dan semangat perjuangannya juga. Keren 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 keren. Terus juga kalau musiknya. Musiknya beberapa yang EDM gue suka banget. Kalau yang musik-musik di awal. Jujur aja gue nggak terlalu suka sebenernya. Tapi udah mulai ke belakang tuh. Udah mulai tipe gue banget tuh. EDM terus juga ada jeduk-jeduknya yang enak banget. Itu cocok sama gue. Terus juga ada ambiensnya yang rapih juga. Apalagi kalau misalkan kita berenang. Itu suara airnya juga enak didengar. Maksudnya nggak terlalu lebay gitu lah. Terus juga kalau masuk ke dalam air. Ngelam. Suara radionya itu bakalan ada efeknya gitu loh. Jadi kayak berasa kita di dalam air juga. Ya untuk musik, suara. Menurut gue juga oke sih. Overall ini semua oke sih. Untuk dimainin. Apalagi dengan harga segitu. Jadi rekomendasi gue. Kalian harus beli game ini sih. Karena gue sendiri ngasih rating game ini. 8 sih menurut gue oke banget. Nggak tau ya kenapa. Padahal gue jujur aja gue nggak suka platformer. Karena ya kalian lihat sendiri. Bagaimana permainan gue sepaya gitu. Tapi game ini bikin gue happy maininnya. Sampai akhirnya ke hook. Gue main dari awal sampai akhir. Sekitar 3,5 jam. Dan ini gue kelar di. Jujur aja. Jam setengah 4. Gue ini lagi record. Terakhir. Ya meskipun. Pagi-pagi kayak gini. Tetep. Bikin semangat. Nggak bikin ngantuk. Ya karena itu. Tiap chapternya selalu nawarin hal yang berbeda sih. Makanya. Gue suka banget sama game ini. Oh iya gue sampe kelupaan. Minusnya apa loh. Saking gue excited ngomong. Baik-baiknya aja. Tapi minusnya apa ya. Satu. Mungkin. Berapa kali. Gue suka ke playset sendiri. Padahal tombolnya udah gue berhentiin. Terus. Kedua. Pas lagi. Mau loncat ke kanan. Atau ke kiri. Padahal analog stick gue itu. Udah gue arahin ke. Atas kanan. Atau atas kiri. Tapi. Dia karakternya itu loncat cuman di tempat doang. Gue gak tau sih ini kesalahan dari gamenya atau engga. Tapi. Gue main di game-game lain sih. Oke-oke aja ya. Mungkin. Memang. Tombolnya itu. Harus dibikin sensitif banget kali. Mungkin. Terus juga gue ada encounter. Bug sekali disini. Dimana pas. AI nya itu ngejar gue. Ternyata dia malah stuck di belakang. Itu sih yang gue sadarin. Kekurangannya. Tapi ya gak ada yang terlalu mengganggu banget ya. Jadi. Masih tetep. Asik-asik aja untuk dimain ya. Jadi. Minus-minusnya itu. Bisa gue lupakan lah pokoknya. Itu dia. Tambahan minusnya. Itu aja kali ya. Udah terlalu banyak gue ngomongnya. Terus juga muter-muter. Pokoknya. Thank you banget yang udah nontonin. Gue mainin game ini. Dari awal sampai akhir. Kita bakalan ketemu lagi di game-game. Yang menurut gue menarik selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terus juga follow aku sosmed gue. Gue Zeno. Bye bye.